Wali Kota Madiun bersama Kepala Kejaksaan Negeri, Kota Madiun meresmikan rumah restoratif justis. Penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif dinilai sangat penting dalam bermasyarakat. Jika memenuhi syarat, maka penyelesaian masalah tidak sampai ke penuntutan hukum. Peresmian rumah restoratif justis dilaksanakan di Joglo, Palai Reman, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada Senin pagi. Kehadiran rumah restoratif justis ini sebagai bentuk nilai-nilai kemanusiaan yang diberlakukan sama di muka hukum. Selain itu, dalam upaya penyelesaian permasalahan juga diperlukan musyawarah untuk mufakat sehingga tidak sampai ke penuntutan hukum. Wali Kota Madiun, Maidi mengapresiasi keberadaan rumah restoratif justis ini. Bahkan ditargetkan rumah restoratif justis dapat dibentuk di masing-masing kelurahan. Selain itu juga dapat menyosialisasikan produk hukum hingga ke tingkat RT dan RW. Ya nanti semuanya, setiap kelurahan, setiap kelurahan, setiap kelurahan itu nanti akan diteruskan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum akan diteruskan ini maksudnya apa dan bagaimana caranya ini nanti sampai Pak RT, Pak RT, semuanya kepenyuluhan-penyuluhan. Tetapi dengan adanya ini, jangan sampai masyarakat itu gampang ini terus melanggar seenaknya diri, itu tidak boleh. Tidak boleh, seperti itu yang terjadi. Pelanggaran itu jangan sampai disengaja. Kalau toh itu terjadi tidak disengaja. Dan memulih standarnya ini, persyaratannya ini, ya inilah ini berlaku. Tapi kalau itu disengaja seenaknya sendiri, ya nanti dulu lah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bambang Pancawah Yudi menjelaskan rumah restoratif justice sebagai wadah penyelesaian hukum dengan mengutamakan perdamaian. Rumah restoratif justice nantinya akan menitik beratkan pada pemberian sanksi pidana. Namun hal itu harus memenuhi ketentuan restoratif justice. Kita itu butuh ketenteraan dan kedamaian, sehingga permasalahan-permasalahan hukum yang kira-kira masuk dalam kategori bisa di-RJ kan. Baru pertama kali melakukan tidak pidana, kemudian kerugian korban tidak lebih dari 2 juta setengah, kemudian korbannya memaafkan. Ini bisa dirunding, dirunding di rumah RC ini, diselesaikan di sana. Nah, itu kalau yang merugukan, seperti tidak pidana penganian ringan, jotos sampai buka, jangan sedikit. Itu kan bisa didamaikan, tidak perlu sampai ke ranah hukum. Berarti belum masuk ke ranah hukum ya Pak? Iya, rumah RC ini efektifnya untuk penyelesaian damai sebelum masuk ke ranah hukum. Program rumah restoratif justice juga untuk meminimalisir overcapacity yang ada di lembaga permasyarakatan atau lapas. Kris Wanto, JTV, Madiun